Jujur aja lah, kalau anda sakit apa yang anda pikirkan pertama kali? Obat, betul? Anda ingat sama Allah? Nanti Kalau sudah mentok Gak bisa ngapa-ngapain Baru namanya pengobatan alternatif Betul? Salah satu pengobatan alternatif apa? Saya itu paling sebel banget Kalau ada orang bilang bekam itu pengobatan alternatif Anda tau kenapa? Karena Bukhari, dalam Bukhari Muslim Kita Bukhari Muslim, maka dia katakan Inna afdolama tadawaitum bihi alhijamah Kata Rasulullah Sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu berbekam Kata Nabi begitu Jadi kalau ada orang bilang pengobatan alternatif Alternatif itu kan udah gak ada pilihan lain Udah mau mati, baru datang gitu kan Biasa kan begitu Pemahamannya orang kan Jadi orang lupa bahwa Kita ini, Bapak Sekalian Allah ciptakan dari tanah Allah ciptakan dari tanah Maka sebagaimana mobil ya Mobil mungkin mobil Toyota atau mobil Suzuki seperti itu Ketika mobil itu dibuat maka otomatis Ada spare partnya Ada spare partnya kan gitu kan Ada suku cadang lah gitu seperti itu Nah spare part ini lah digunakan Pemilik mobil atau dealer Untuk menjalankan peran mobil tadi gitu kan Rodanya lah, apa radiator, kaburator gitu-gitu Seperti itu Nah manusia juga sama Allah menciptakan apa? Ada mata Allah menciptakan ada ginjal Allah menciptakan ada jantung Allah menciptakan ada rambut Ada kulit Ada segala macam Dan disitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya Zaman dulu Zaman dulu kan gak ada teknologi kayak sekarang Jadi orang sekarang bisa teliti Apa tuh namanya Lihat Misalkan Tomat misalkan Jadi tomat itu kan Sains menjelaskan bahwa Tomat itu mengandung likopen Ada anti kanker Ada buat jantung Tapi kalau Anda melihat tomat Jadi saya nyebut itu God's pharmacy gitu kan Farmasinya Tuhan Obat-obatnya Tuhan Ya obat-obatnya Allah Disitu Allah menunjukkan kepada kita semua Bersama sekalian Tanda-tanda Yang kalau kita pakai Tanda-tanda tadi itu Sebenarnya memang begitulah harusnya Jadi manusia Orang beriman Seorang mu'min Itu melihat sesuatu itu Bukan dengan kacamata Atau bukan dengan mata kepala Dia melihatnya dengan mata hati sebenarnya Untuk mendapatkan titik ini Bahwa sekalian Maka dia harus menjaga hati Itu sebabnya Nabi katakan apa? Sehatnya seorang mu'min itu Bermula dari sehatnya hati Sehatnya seorang mu'min Bermula dari sehatnya kolbunya Pertanyaannya Kolbu kita bermasalah enggak Zaman sekarang? Masalah enggak? Tahunya dari mana? Gampang Kalau lagi lampu merah Baru saja hijau kita ngapain? Kelakson kan? Kelakson itu tanda apa? Tergesa-gesa Kan penyakit itu kan? Jadi Banyak masalah kita Justru malah masalahnya Ada di kolbunya Dan 90% Atau 80-90% Penyakit fisik itu Dimulai dari Masalah di kolbu tadi Kenapa banyak orang maaf sekarang gemuk? Ada hubungan dengan kolbu enggak? Syahwatnya kan Dia memutahkan hawa nafsunya untuk makan Semua dimakan Puasa susah Makan sayur buah susah Minum susah Yang dipentingkan apa? Hawa nafsunya Maka dalam Islam bahkan diberikan Pagernya Diberikan pagernya Supaya apa? Supaya Nabi katakan apa? Allah katakan Wokulu, wasrobu, walatuh seribu Kalau makan jangan berlebihan Itu yang pertama Lalu Nabi sempurna kan lagi Dengan bahasa Nabi apa? Seperti untuk makanan Seperti untuk minum Seperti untuk darah Lalu kita punya doktrin pula disini Doktrin kita itu apa? Orang makan selama ini untuk apa? Kenyang Orang makan untuk kenyang Padahal makan itu untuk apa? Level makan yang paling tinggi Sebenarnya Kita makan Untuk menegakkan tulang-tulang kita Beribadah Itu saja Artinya Perang handak Teman-teman sekalian Sahabat-sahabat Nabi Saat-saat itu Diberikan Rasulullah apa? Hanya satu butir kurmal Untuk perang suatu hari Kuat gak? Menang gak? Menang Kita Satu Piring nasi uduk Belum Belum kenyang Habis itu Belum lagi itu Belum lagi gorengannya kan Habis itu apa lagi? Tehnya kan? Kerupuknya? Mungkin begitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi Nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup saja Dengan doa Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik video ini Dan menjadikan kami Sumpah Herbal sebagai referensi Dalam dunia kesehatan Anda Jangan lupa subscribe Like Comment Dan bagikan video ini Kepada saudara-saudara Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!